Inilah The Rain, Episode 7 Episode 7 dibuka dengan memperlihatkan Patrick yang sedang dihajar oleh kelompok Anaun Ternyata yang menculiknya adalah kelompok Anaun pemirsa Mereka hanya ingin tahu di mana sisa kelompoknya Patrick berada Karena Patrick tidak mau berkata jujur Alhasil sang ketua yang kita sebut saja Bang Wowo mengeluarkan teknik ancaman rahasia Yaitu mencabut paksa giginya si Patrick Si Patrick pun berteriak kesakitan Karena tidak kuat mendapatkan siksaan menyakitkan itu Akhirnya Patrick pun mau berkata jujur Teman-temannya saat ini berada di sebuah banker milik Apollon Bang Wowo pun menjadi penasaran bagaimana mereka bisa masuk ke dalam banker Simon, ayahnya bekerja di perusahaan Apollon Jawab Patrick Lalu di banker Apollon Simon dan Leah menanyakan kepada Martin kemanakah perginya si Patrick Kok nggak ada? Dan Martin menjawabnya dengan jujur kalau dia sudah mengusir Patrick karena Patrick melakukan kesalahan yang besar Tapi pikirannya sedang tidak jernih kemarin Martin, ujar Simon Lalu tiba-tiba mereka mendengar suara seseorang meminta tolong Ternyata di luar sudah ada Rasmus yang sedang memangku jasad Beatrice Martin dan Simon terkejut sekali sampai tidak bisa berkata apa-apa Rasmus pun masuk ke dalam banker Martin dan Simon tidak berani mendekat Rasmus membawa Beatrice ke ruangan kedapu darah Ia meminta Martin dan Simon untuk memberikan pertolongan kepada Beatrice sekarang juga Tadi, tadi pagi saat aku membangunkannya Dia tidak mau bangun Dan ada seekor anjing di dekat kami tadi Martin, Simon, tolong obati Beatrice Tolong lakukan sesuatu Rengek Rasmus Dia masih belum sadar atau mungkin tidak mau menerima kenyataan kalau wanita itu sudah mati Simon meminta Rasmus untuk menjauh dari mayat Beatrice yang terinfeksi Sedangkan Martin segera mengunci pintu ruangan kedap udara tersebut Sampai mereka tidak bisa lagi mendengar suaranya Rasmus yang terus merengek Martin sepertinya juga merasa sangat terpukul dengan meninggalnya Beatrice Dia sampai tidak mau diajak bicara oleh Simon dan ingin sendirian Bagaimanapun juga dia pernah punya kenangan bersama dengan Beatrice Simon dengan mengenakan pakaian pelindung dan masker gas ia masuk ke ruangan tempat Rasmus berada Lalu berusaha menyadarkan anak itu kalau Beatrice sudah tiada Tapi coba tebak apa jawaban dari si Rasmus Kalau Beatrice mati aku juga tidak ingin hidup lagi Setelah itu dia terus menangis tanpa mau mempedulikan Simon kakaknya Sesaat setelah beranjaknya Simon dari sana Si Rasmus membaringkan mayat Beatrice lalu keluar dari ruangan tersebut Dia mengambil sebuah protofon dan pergi dari bangker Beberapa saat kemudian Simon, Leah dan Martin terkejut Karena Rasmus menghilang Kemana lagi itu anak pikir mereka Simon lalu meminta Martin dan Leah untuk menunggu saja disini Dia sendiri yang akan mencari adiknya Ternyata Rasmus kembali ke pondok Dengan menggunakan protofonnya itu ia lalu menghubungi kelompok Anound Bang Wowo yang menerima panggilannya Wahai kelompok Anound, aku ada di dekat Blah 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 kemarilah dan tangkap aku Ucap Rasmus Patrick yang mengenal suara Rasmus di protofon menjadi heran Lah kenapa si Rasmus masih hidup? Seharusnya dia sudah mati Tadi pagi aku melihatnya menggendong Beatrice yang terinfeksi Ujar Patrick Bang Wowo lumayan kaget mendengarnya Mungkin kita akhirnya dapat satu Ucap Bang Wowo pada rekannya Singkatnya Rasmus pun telah ditemukan oleh Bang Wowo dan kedua rekannya Bersama dengan Patrick juga Rasmus terlihat sangat sad dipenuhi syedih dan galau Bahkan saat Bang Wowo mencoba bertanya kepadanya Rasmus hanya menjawab Aku hanya ingin mati Di saat yang sama Simon di atas bukit Dengan menggunakan alat drone pendeteksi suhu tubuh Ia bisa melihat empat orang yang sedang mengepung satu orang Simon langsung menduga kalau itu pasti adalah Rasmus yang dikepung oleh kelompok Announ Di sisi lain Martin dan Leah Keduanya menangis penuh duka saat akan menguburkan jasadnya Beatrice Saat melihat salah satu rekan yang sudah mati Rasanya seperti itu tidak nyata Mereka tidak percaya Beatrice ceria yang mereka kenal kini sudah tidak bernyawa Kemudian mereka pun mulai menguburkannya Berbarengan dengan Simon yang kembali Dan segera ikut membantu menguburkan jasad Beatrice Beberapa saat kemudian Simon menceritakan tentang Rasmus yang tertangkap oleh kelompok Announ Martin tidak habis pikir bagaimana Rasmus bisa masih hidup Padahal bersentuhan dengan Beatrice yang terinfeksi Entahlah tidak ada yang tahu Lalu Simon meminta bantuan Martin dan Leah untuk menyelamatkan Rasmus Aku lebih ingin menghajar anak itu Jeletuk Martin Pertama-tama kita selamatkan dulu Ucapnya Simon Baru setelah itu kau bisa menghajarnya Tin Timpalnya Leah Mereka bertiga tertawa Singkat cerita ketiganya sudah sampai di tempat yang cukup dekat dengan pondok Segera dikeluarkan itu alat drone pendeteksi suhu tubuh Dan mereka bisa mengetahui ada empat orang yang berada di dalam pondok Salah satunya pasti Rasmus Dan ada satu orang lagi yang berjaga di perimeter Sebut saja pria yang berjaga ini adalah Wawa Tiba-tiba dia mendengar suara wanita yang berteriak dari kejauhan Wawa langsung saja menghampiri asal sumber suara Tentunya sambil dengan penuh kehati-hatian Ia menemukan dua wanita yang terkapar di tanah Itu adalah Simon dan Leah Martin segera muncul dari belakang Menodong si Wawa dengan senjata api Sehingga si Wawa tidak bisa berkutik lagi Dia pasrah saja saat senjatanya dilucuti Leah dan Simon Martin langsung menanyai si Wawa berapa senjata api yang mereka miliki Si Wawa jawab ada tiga, masing-masing satu Tapi kami melihat di drone ada empat orang loh di pondok Ucap Martin tidak percaya Si Wawa segera bilang kalau mereka cuma bertiga Sedangkan duanya lagi itu rekan-rekannya Martin Itu pasti Patrick, ujar Simon Martin dengan menggunakan protofon milik si Wawa langsung menghubungi Bang Wowo Halo Bang, temenmu yang namanya Wawa berhasil kami sekap Kami tidak akan melukai atau membunuh Kami hanya ingin kedua rekan kami dikembalikan Maka kami juga akan mengembalikan si Wawa Kami akan datang lagi besok Bang, ucap Martin Si Wawa dibawa oleh mereka ke bunker Apollon dan dikurung di dalam sebuah ruangan Mereka tidak akan mematuhimu Karena si Rasmus teman kalian itu kemungkinan besar imun Ucap si Wawa Martin lalu menceritakannya kepada Simon Tentang yang barusan dikatakan oleh Wawa Sepertinya itulah alasan mengapa Rasmus tidak tertular oleh Beatrice Pikir mereka Gak tahu mereka kalau Beatrice sebenarnya tertular oleh Rasmus Mereka berdua lalu berpegangan tangan Saling menguatkan satu sama lain Singkat cerita pada keesokan harinya Bertemulah Simon dengan Bang Wowo di tempat yang sudah dijanjikan Simon ingin adiknya dikembalikan Lalu Bang Wowo pun berusaha bersikap persuasif disitu Rasmus adikmu itu kemungkinan besar dia imun Jika memang benar begitu Maka Rasmus adalah satu-satunya harapan kita semua Agar bisa keluar dari zona ini Selama 4 tahun lebih kami berusaha mencari Jelasnya Bang Wowo Simon pun bertanya Apa yang akan mereka lakukan kepada Rasmus Dengan jujur Bang Wowo menjawab Nantinya mereka akan menyuntikan virus hujan mematikan Untuk menguji cobanya Tentu saja mendengar itu Simon tidak setuju Karena jika ternyata adiknya tidak imun Maka adiknya itu pasti akan mati Bang Wowo tidak peduli Ia dengan tegas mengatakan tidak mau mengembalikan Rasmus Namun saat itu juga Martin dan Lia datang sambil membawa si Wawa Lia mengeluarkan suntikan Apollon berisi virus Lalu menempelkannya ke leher si Wawa Karena sejatinya Bang Wowo ini berhati baik Dan juga menyayangi rekan-rekannya Akhirnya Bang Wowo mengalah Dia memanggil rekannya yang satu lagi Untuk membawa Rasmus Rasmus pun dikembalikan Begitu juga dengan si Wawa Akan tetapi setelah sampai di dekat Simon Dengan tegas Rasmus berkata Kalau dirinya ingin ikut bersama Bang Wowo Dan tidak mau ikut dengan Simon lagi Rasmus Anak bab Maksud kakak anak ngeyel Kamu seharusnya sadar Rasmus Kamu penyebab semua ini Orang meninggal karena kamu Karena kamu harus dilindungi Jadi tolong dengarkanlah kakak kali ini Rasmus Please Pintanya Simon Rasmus terdiam Mungkin dia sadar kalau dia memanglah beban Tapi dia menurut berjalan kembali pada mereka Namun secara tiba-tiba Rasmus merebut suntikan Apollon berisi virus di tangannya Lia Jika aku mati Orang tidak perlu meninggal karena melindungiku lagi Teriaknya sambil menyuntikan suntikan tersebut ke lehernya Sampai dia ngajengkang pingsan Semua orang yang menyaksikan itu Kaget bukan main dong Apalagi Simon Tapi tak berlangsung lama Rasmus siuman dan terbangun Tidak terjadi apapun kepada Rasmus Akhirnya mereka semua yakin bahwa Rasmus memang benar-benar imun Beberapa saat kemudian Martin menemui Patrick yang sedang diikat Lalu dia melepaskannya Martin meminta maaf karena sudah mengusir Patrick Patrick juga meminta maaf sebesar-besarnya Karena ia seringkali bertindak salah dan bodoh Keduanya berpelukan dan saling memaafkan Tidak hanya Patrick dan Martin Kelompok Ennaun juga sudah berdamai dengan Simon dan kawan-kawan Bang Bowo akan membawa mereka semua ke Apollon Tapi Wawak tidak bisa ikut disebabkan mobilnya yang penuh Jadi dia akan menunggu jemputan di sini Sebelum pergi Wawak mencium keningnya si Rasmus Kau akan menyelamatkan kami semua Terima kasih Wawak tidak sadar keningnya Rasmus berdarah Dan beberapa saat kemudian setelah kepergian Bang Bowo bersama Simon C.S. Wawak langsung merasakan gejala terinfeksi dan meninggoy mengenaskan di tempat Pada akhir episode sedikit diperlihatkan kilas baliknya Bang Bowo Dia bersama beberapa orang lainnya ternyata direkrut oleh perusahaan Apollon Ternyata oh ternyata kelompok Ennaun ini bekerja untuk Apollon Mang Bowo dan beberapa orang lainnya ini adalah orang dari luar zona karantina Jadi mereka bergabung bekerja untuk mendapatkan uang Kelompok Ennaun ini katanya akan bertugas untuk mencari sesuatu di dalam wilayah zona karantina Mereka semua tampak diberi minum nutrisi vitamin dulu biar sehat dan kuat Bos Apollon yang bernama Bang Stan berkata Untuk mencegah resiko kalian semua membawa virus hujan mematikan keluar dari wilayah zona karantina Kami sudah melakukan pencegahan Sebenarnya vitamin yang kalian minum barusan itu berisi ribuan nano Jika kalian mencoba keluar dari wilayah zona karantina Satelit akan mengaktifkannya Dan virus mematikan itu akan langsung menyebar di tubuh kalian Jadi jangan coba-coba untuk kabur Jelasnya Bang Stan Bang Bowo dan kawan-kawan tidak menyangka Lalu mereka protes kok tengkuk mereka gatel-gatel Itu adalah reaksi alergi tubuh mereka terhadap pil nano yang mereka minum Tenang saja nanti akan hilang dengan sendirinya Beberapa saat kemudian saat mereka semua sedang dibagikan seragam Ada seseorang yang mencoba melarikan diri Dan benar saja tepat setelah keluar dari batas wilayah zona karantina Pria itu langsung kejang-kejang terkena gejala infeksi virus Dan langsung meninggoy dengan kontan Tidak perlu dicicil Bang Bowo yang menyaksikan itu merasa ngeri The Rain bersambung berlanjut ke episode 8 Itulah The Rain episode 8 Singkat cerita Sampailah Simon dan kawan-kawan di markas besarnya perusahaan Apollon Bang Bowo memisahkan mereka di sana Martin, Patrick, dan Leah disuruhnya untuk ikut ke dalam sebuah bunker Sedangkan Simon dan Rasmus mereka bawa untuk menemui seseorang yang katanya sudah menunggu Simon dan Rasmus Ya siapa lagi kalau bukan Pak Anderson Ternyata Pak Anderson memang masih hidup Simon dan Rasmus tentu saja terkejut Melihat ayah mereka lagi setelah 6 tahun lamanya tidak berjumpa Simon marah kepada ayahnya itu melampiaskan kekesalannya yang terpendam selama ini Tapi tiba-tiba Rasmus tidak sadarkan diri Kemudian dia pun dibawa oleh beberapa petugas Pak Anderson juga ikut dan terlebih dahulu ia menyuruh Simon untuk menunggu di apartemennya Di saat yang sama Martin, Patrick, dan Leah diantarkan masuk ke sebuah bunker Kemudian mereka bertiga disuruh untuk menunggu di sana Tidak boleh keluar Katanya jika obatnya sudah berhasil dibuat Ketidaknya akan dibolehkan untuk keluar dari wilayah zona karantina ini Ya sudahlah mereka bertiga pun menurut Beberapa saat kemudian Leah hendak mandi Tapi betapa kagetnya dia bercampur senang Saat melihat Jane ada di sana baru saja selesai mandi Mereka pun berpelukan Leah sangat senang Jane masih hidup Simon rebahan sambil melamun karena ia bingung mengapa selama ini ayahnya menelantarkannya bersama Rasmus Tak lama kemudian Pak Anderson pun datang Ia mengatakan kalau Rasmus baik-baik saja Rasmus hanya mengalami sakau karena sepertinya Rasmus sedikit kecanduan obat morfin yang terus diberikan kepadanya Simon segera menanyakan tentang unek-uneknya Jika Pak Anderson selama ini baik-baik saja disini Kenapa Pak Anderson tidak berusaha menyelamatkan mereka Lupa sama anak apa gimana bapak ini Jawab pak Simon mendesak Namun Pak Anderson tidak menjawabnya Ia justru menyuruh Simon untuk diam Sepertinya Pak Anderson menyembunyikan sesuatu dan tidak ingin ketahuan oleh orang-orang Apollon Di saat yang sama Jane sudah menemui Martin dan Patrick Mereka sangat lega karena Jane rekan mereka ini baik-baik saja dan masih hidup Hanya saja ya kebahagiaannya tidak bisa sepenuhnya karena mereka tetap kehilangan Beatrice Tak lama kemudian ada seorang petugas Apollon wanita yang datang membawakan suplemen nutrisi Ia meminta Martin, Patrick, dan Leah untuk meminumnya Selama enam tahun kalian pasti kekurangan nutrisi dan gizi Kata si mbak Ya aku juga minum waktu pertama kesini guys Timbalnya Jane Melihat Martin dan kawan-kawan ini tampak keragu Si mbak lalu membuktikannya dengan meminum salah satu gelas suplemen nutrisi tersebut Tapi tiba-tiba Hei cuman ngeprank Bisa aja si mbak ya Martin dan kawan-kawan lalu meminumnya Dan ya kalian pasti sudah bisa menebaknya guys Itu adalah suplemen yang sama dengan suplemen yang diminum oleh Bang Wowo dan teman-temannya Otomatis mereka sekarang tidak akan bisa keluar dari wilayah zona karantina Tapi mereka tidak menyadarinya Kembali pada Simon yang saat ini dibawa Pak Anderson untuk melihat Rasmus Anak itu tampak tidak sadarkan diri dan sedang dirawat oleh beberapa petugas medis Pak Anderson menjelaskan tentang Rasmus yang memiliki obat penawar di tubuhnya Dan juga tentang Rasmus yang selama ini membawa virus mematikan di dalam tubuhnya Pak Anderson meminta putrinya itu untuk percaya kepadanya Yang dia lakukan selama ini hanyalah untuk melindungi mereka, anak-anaknya Gilas balik pun diperlihatkan Dulu sebenarnya Pak Anderson memang pernah kembali ke bunker di malam hari Saat Simon dan Rasmus tertidur Di sana Pak Anderson memeriksa keadaan kedua anak tersayangnya itu Dan Rasmus terbangun Ia samar-samar sempat melihat ayahnya Makanya dia bilang ke Simon kalau dia melihat ayahnya Rupanya itu bukan mimpi teman-teman Di luar Pak Anderson menutup bunker dan menonaktifkannya lewat tabletnya Dia bilang kepada rekannya yang bersamanya itu kalau kedua anaknya sudah mati Hmm kenapa Pak Anderson bilang begitu? Gilas balik selesai Di masa kini Simon sudah berada lagi di apartemen ayahnya Dia kemudian memutuskan untuk menghubungi bunker tempat Martin dan kawan-kawan berada Simon dan Martin keduanya langsung tersenyum lega saat bisa melihat satu sama lain Simon pun menceritakan tentang pertemuannya dengan ayahnya Tapi panggilan video itu tidak berlangsung lama karena Pak Anderson disitu datang dan menyuruh Simon untuk ikut dengannya Di ruang medis Rasmus tersadar Seorang petugas disitu meminta Rasmus untuk membuka mulutnya karena ia akan melakukan pemeriksaan Tapi Rasmusnya tidak mau Hingga petugas itu harus meminta bantuan rekan-rekannya untuk memegangi Rasmus dan membuka paksa mulutnya Rasmus Tapi di momen itu si petugas medisnya malah tergigit tangannya oleh Rasmus sampai berdarah Dia mengaduh kesakitan Di saat yang sama Pak Anderson membawa Simon ke tempat yang sepi dan di luar jangkauan orang-orang Apollon Di sana Pak Anderson pun mengungkapkan bahwa seharusnya Simon dan Rasmus tidak pernah datang ke sini Tempat ini berbahaya untuk Rasmus Virus mematikan tersebut kemungkinannya berada di dalam otak dan sum-sum tulang Jadi Rasmus kemungkinan besar bisa mati Inilah alasan mengapa Pak Anderson tidak pernah menjemput Simon dan Rasmus Dia ingin melindungi Rasmus Dan selama 6 tahun ini Pak Anderson terus berusaha mencari penggantinya Rasmus Makanya ia melakukan eksperimen kejam kepada banyak orang Tapi tidak pernah berhasil Semua itu demi agar anaknya selamat Dan saat ini Pak Anderson tidak punya pilihan lain Dia akan kabur dari tempat ini bersama dengan Simon dan Rasmus Ia meminta Simon untuk bersiap dan menemuinya di tempat mereka bertemu tadi siang Sedangkan Pak Anderson akan menjemput Rasmus dulu secara diam-diam Kilas balik diperlihatkan lagi Pak Anderson dan rekannya masih terus meneliti Hingga di suatu hari rekannya Pak Anderson yang bernama Bjorn ini sudah capek Dan ia mengungkapkan kecurigaannya tentang kedua anak Pak Anderson yang mati Yang benar sih Sejak dulu Bjorn merasa ragu Jadi ia ingin memastikannya Ingin melihat banker itu dengan mata kepalanya sendiri Di situ Pak Anderson lantas mengambil langkah jahat lagi dengan cara membunuh rekannya tersebut dengan cara yang sadis Tapi beberapa saat kemudian di luar Pak Anderson muntah-muntah karena baru pertama kali ia bunuh orang secara langsung Gilas balik berakhir Di masa sekarang Pak Anderson pun pergi ke ruang medis untuk melaksanakan rencananya membawa Rasmus Tapi baru aja tiba Dia langsung menyaksikan simba petugas medis yang mengalami kejang-kejang Kemudian mati seketika Pak Anderson kaget Rasmus juga sama kagetnya melihat itu Pak Anderson lalu mencoba memeriksa sampel air liurnya Rasmus di mikroskop Dan ia tampak sangat terkejut Rasmus tunggu disini dan jangan kemana-mana Pintanya Pak Anderson Dia lalu pergi ke ruangan lain Dimana disana dia melakukan panggilan video kepada Bang Stan bosnya Apollon Pak Anderson pun mengungkapkan tentang Rasmus yang bisa menulari orang lain Ini sangat berbahaya Bang Stan lalu menyuruh Pak Anderson untuk menjaga Rasmus tetap di tempatnya saat ini Bang Stan akan mengirimkan tim dan mereka akan melakukan tes kepada Rasmus Pak Anderson terlihat ragu Karena jika tesnya dilakukan kemungkinan besar Rasmus akan mati Disitu Bang Stan meyakinkan bahwa hanya inilah satu-satunya tindakan yang bisa mereka lakukan terhadap Rasmus Simon rupanya mendengarkan secara diam-diam Setelah panggilan video itu selesai Dia pun menemui ayahnya untuk menanyakan bagaimana tentang rencana pelarian mereka Simon Rasmus ternyata menular Kita tidak bisa mengambil resiko kabur bersamanya Kita semua bisa mati Bujuk Pak Anderson Tapi Simon tidak mau mendengarkan Dia malah berkata jika ayahnya tidak jadi ikut Maka dia akan pergi sendiri saja bersama Rasmus dan juga teman-temannya Si Rina alarm pun terdengar berbunyi Terlebih dahulu Simon menghubungi Martin dan kawan-kawan untuk menyuruh mereka keluar dari bangker Tapi bagaimana caranya keluar kami disini terkunci Simon Ujar Martin Simon pun menyarankan agar mereka melakukan sesuatu dengan saluran udaranya Agar pintu bangkernya terbuka secara otomatis Setelah mengatakan itu Simon langsung bergegas menuju ruangan medis tempat Rasmus berada Sementara Martin dan kawan-kawan tentu saja langsung melakukan upaya untuk mengganggu sistem saluran udara bangker Yaitu dengan cara membakar kardus-kardus yang ada di bangker Kemudian mereka berempat berlari ke pintu keluar bangker dan stay disana menunggu pintu terbuka Simon sudah sampai di ruangan medis Dia terkejut melihat ada mayat si petugas medis Dan juga ada mayat petugas keamanan di ruangan sebelahnya Dan Rasmus sendiri saat ini sedang berada di luar Dengan seorang petugas yang ketakutan Menyuruh Rasmus untuk jangan mendekat Saat Simon datang, petugas itu pun lari ketakutan Kak, ada apa ini? Aku tidak mengerti Apakah aku menular? Rasmus histeris dan kebingungan Simon berusaha menenangkannya Meskipun Simon juga takut disitu dan tidak mau didekati oleh Rasmus Dengar Rasmus, lupakan ayah kita Mereka sudah membohongi kita Kita harus pergi dari sini Tapi sebelum itu, kau harus memakai pakaian khusus Pintanya Simon Untungnya, Rasmus mau diajak baik-baik Pada momen itu juga Simon dan Rasmus baru tiba disana Jadi mereka yang kini menjadi berenam Tanpa membuang waktu langsung pergi ke gedung parkiran Untuk mencari kendaraan yang bisa mereka gunakan Tapi disana mereka dicegat oleh Pak Anderson Pak Anderson tidak ingin mereka pergi bersama dengan Rasmus Karena Rasmus bisa membunuh mereka Bahkan disitu Pak Anderson bawa pistol Dan langsung dia arahkan kepada putranya sendiri Membuat Rasmus terkejut tidak percaya Tapi Martin berdiri menghadang Tidak membiarkan Pak Anderson untuk menembak Rasmus Menggircil atau kutembak kau Ancamnya Pak Anderson Dan karena si Martin tidak mau mendengarkan Pak Anderson pun menembak bahunya Semuanya histeris melihat itu Sekali lagi Pak Anderson hendak menembakkan pistolnya kepada Rasmus Maafkan ayah nak Ucapnya Tapi Simon dengan gesit menerjang Pak Anderson Sampai tembakannya menjadi ngasal ke atas Pak Anderson jatuh Patrick rupanya tadi menghilang Dan kini ia datang dengan sebuah mobil Mereka pun langsung bergegas naik Martin dibopong Dan Leah sebelum pergi dia tendang dulu kepalanya Pak Anderson Et dah bapak gua itu wey Cek Rasmus jeng simon Setelah semuanya naik Patrick menancap gas Sehingga mobil itu melesat pergi Dari markasnya Apollon Mereka menuju ke tembok perbatasan wilayah zona karantina Temboknya ternyata besar dan tinggi juga guys Kayak tembok Attack on Titan Tapi disana ternyata ada Bang Wowo dan pasukannya yang menghadang Sebenarnya bagus sih dihadang begitu Kalau si Rasmus dibawa keluar zona Kan bisa sangat bahaya Bawa pirus dia Bang Wowo meminta simon untuk turun Karena dia ingin menjelaskan sesuatu Bahwa mereka tidak akan bisa pergi keluar dari wilayah zona karantina Karena teman-temannya simon yaitu martin, patrick, lia, dan jen Telah meminum pil nano Yang dimana mereka akan langsung terinfeksi Virus mematikan dan mati Jika sampai keluar dari wilayah zona karantina ini Pasti leher kalian gatal kan Itu tanda-tandanya Kami juga diberi itu Makanya kami tidak bisa pulang Jelas Bang Wowo Sangat kaget dong simon, martin, dan kawan-kawan Ternyata nutrisi tambahan itu hanyalah buah lan Gerutu jen Simon dan Rasmus tidak meminum pil tersebut Jadi Martin, lia, patrick, dan jen Menyuruh simon dan rasmus saja yang pergi keluar dari wilayah karantina ini Patrick bahkan mengambil langkah cerdas Dengan menyandra si Bang Wowo Agar para pasukannya membiarkan simon dan rasmus lewat Simon dengan perasaan sedih Berpamitan dengan teman-temannya itu Tapi setelah dia naik mobil Dia tidak bisa Kalau harus meninggalkan teman-temannya Jadi daripada keluar zona karantina tanpa teman-temannya Simon lebih memilih untuk tetap di wilayah zona karantina Tapi bersama dengan teman-temannya Dia menyuruh Martin, lia, jen, dan patrick untuk masuk ke mobil Bang Wowo yang sudah dilepaskan Menyuruh para pasukannya untuk jangan menembak Jangan menembak Karena kita butuh rasmus hidup-hidup Kita akan mengejar mereka Ucap Bang Wowo Mereka lalu putar balik dan pergi dengan menaiki mobil itu Kabur dengan tanpa arah tujuan yang jelas Kemana sajalah asal jauh dari Apollon Yang terpenting mereka bersama Semuanya tersenyum bahagia Meskipun mungkin rintangan dan cobaan yang akan mereka hadapi Akan sangat sulit dan terjal Mereka akan melalui semua itu bersama-sama Season 1 lalu diakhiri dengan memperlihatkan Bang Stan Yang sedang berpresentasi di depan investor-investor perusahaannya Jadi Apollon telah membuat hujan buatan yang sangat hebat Hujan yang berisikan pirus mematikan Dunia akan membutuhkan Apollon yang akan menyelamatkan dari pirus mematikan tersebut Tanpa mereka ketahui bahwa kitalah yang melepaskan pirusnya Anggap saja kita bisa mengendalikan dunia Jelas Bang Stan dengan jahatnya Bang Stan lalu mendapatkan telepon dan mendapat kabar Kalau Rasmus telah melarikan diri Juga diberitahu kalau Pak Anderson masih ada Segera Bang Stan disitu menyuruh agar Pak Anderson dikurung Karena katanya Pak Anderson ini tidak bisa dipercaya Dan ia ingin Rasmus segera ditemukan secepatnya Drain season 1 selesai Berlanjut ke season 2 Tungguin aja ya guys Soalnya beberapa hari bakal gak upload dulu Bang Sam dan tim mau istirahat ya Sampai jumpa lagi di season 2 Aku Sam, bye bye Sub indo by broth3rmax